Siaran langsung rumah pemilu bisa anda akses melalui kanal youtube Kompas TV dan www.kompas.tv Saudara Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharande menyebut pertemuan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKB beberapa waktu lalu sebagai bentuk keterbukaan PDI Perjuangan membangun kerjasama politik dan menerima masukan antar partai politik. Pertemuan antar kedua fraksi ini sempat terjadi di gedung DPR dipimpin Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syam Surijal. Sebelumnya pihak PDI Perjuangan sempat menyebut pertemuan itu membahas peluang kerjasama untuk pemilu 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharande enggan menyebut apa hasil konkret dari pertemuan antar fraksi. Namun PDIP selalu siap membuka ruang kerjasama politik. Terima kasih kami PDI Perjuangan siap untuk selalu bersilaturahmi membahas dan menerima masukan atau kemudian memberi masukan dengan semua ketua umum partai politik termasuk PKB dan Demokrat. Jadi memang dalam membahas satu hal secara komprehensif memang dibutuhkan waktu. Tidak bisa hari ini ketemu besok sudah ada keputusan karena semuanya itu perlu dipertimbangkan secara masa. Kemudian setiap partai tentu saja mempunyai pertimbangannya masing-masing dan yang pasti insya Allah dalam waktu yang tepat semua hal yang kami bisa konkretkan bisa segera terjadi.